Intro Halo Sahabat Visual TV, saya Ernie Fitriana Kali ini akan mengajak Anda untuk berbincang lebih dekat dengan salah satu atlet Yaitu pemain bulu tangkis Tunggal Putra Yang saat ini sudah masuk dalam pelatnas ke BSI ya Yaitu Isan Rumbay Halo Isan Halo Oke ini kita ngobrol santai aja ya Isan kamu sebenarnya dari usia berapa sih mulai bermain bulu tangkis Terus siapa yang mengenalkan kamu dengan dunia per bulu tangkis? Saya main bulu tangkis dari umur 8 tahun ya Cuman ikut-ikut teman aja dari depan rumah main-main Terus tiba-tiba kan ada siaran TV pas banget Taufik Hidayat lagi main Terus saya lihat mainnya keren kan Terus lihat backhand smashnya Terus saya bilang papa pengen main Terus papa bilang oh yaudah kalau mau pengen latihan ke Manado Saya kan awalnya dari Papua Saya ke Manado latihan Kamu asli di Papua? Enggak ikut nenek Nenek kan dari Papua Ya saya ikut ke sana juga Yang di Manado siapa nih keluarga? Di Manado Mama Papa Jadi harus dari Papua ke Manado dulu untuk bisa ikut latihan Tapi Papa waktu itu langsung setuju aja atau ada tanya-tanya dulu kenapa kamu pengen masuk bulu tangkis? Enggak soalnya Papa suka bulu tangkis Kamu dari Manado itu awalnya sekolah dimana terus sampai kamu ke Jakarta itu perjalanannya kayak gimana sih? Pas saya pulang dari Papua Saya masuk di klub itu namanya Mutiara Tondano Tapi sekarang udah bubar ya Habis itu dari situ saya pindah klub lagi PB Panther Panther Tondano Tondano lagi itu udah ibarat disulut lah Terus habis dari situ saya ke Mutiara Bandung dulu Tapi saya masih ingat orang tua kan masih kecil tuh Udah umur 11 tahun Balik lagi masuk PPLP, PPLP Sulut Dari situ saya habis itu ke SKO Ragunan SKO Ragunan ke Jarum Kudus Habis itu main ke Jurnas, masuk Platnas Terus yang mengenalkan kamu, yang merekomendasikan Kamu ikut klub ini dong, klub ini dong, sekolah ini dong, sekolah itu dong Milih sekolahnya, nah itu siapa yang milihin Terus adakah tokoh yang paling berpengaruh untuk kamu bisa sampai ke telah-telah? Yang pasti kalau misalkan soal milih-milih klub gitu, terus sekolah Yang pasti dari diskusi pelatih sama orang tua saya Saya cuma ikut aja, itu menudah-mudahan itu menjadi yang terbaik buat saya, saya ikutin aja Terus kalau misalkan jadi tokohnya sampai saya sekarang Yang pasti pertama orang tua ya Orang tua yang selalu menopang saya sampai sekarang Dan juga ada juga dukungan pelatih Pelatih Mas Luluk Yang selalu berikan saya masukan Dan di saat saya susah maupun senang, pasti Mas Luluk selalu ada Sejak kapan kamu ketemu sama Mas Luluk? Ya kalau hitung-hitung udah 2 tahun sih, udah ketemu dia, udah cukup lama juga sih Beliau juga yang bawa kamu ke Jakarta atau? Iya dia juga yang ajak saya sampai ke SKO Ragunan, ajak latihan Awalnya saya nggak mau Cuman ya gitu lihat situasi lapangan kurang bagus kan Cuman ya saya diajarin sama Mas Luluk bahwa Melihat yang penting kita masih bisa latihan apa salahnya kan Semua lapangan pasti ukurannya sama Tinggal tergantung dari diri kita sendiri Kamu dari Manado, terus dari Bandung juga ya Terus sampai ke Jakarta Kamu ini nggak sih kayak apa namanya Berpikir berapa kali sih untuk kamu memutuskan ke Jakarta gitu Karena kan beda banget ya Daerah sama Jakarta, kondisinya beda Terus ya suasananya bedalah Sampai kamu mantep nih, aku mau ke Jakarta Itu kenapa? Ya pasti saya cuman lihat orang tua saya aja Saya pengen ngebanggain orang tua saya aja Terus saya tekatin buat tekat Saya harus berani ke Jakarta walaupun saya masih kecil Buat bisa ngebanggain orang tua saya Untuk sekolah kamu gimana tuh pindah-pindah kembang? Kalau sekolah sih sekarang saya sekolahnya di SKO Ragunan Jadi ada keringan lah soalnya saya kan di Platnas Jadi bisanya ya ulangan baru datang Oke, ini sepanjang perjalanan kamu gitu kan Pasti ada jatuh bangun, sedih, seneng gitu Aku pengen tanya Kapan kamu jatuh banget, sedih banget itu pas momen apa? Terus pas seneng banget Pas, ya pas seneng banget tuh pas momen apa? Yang saya jatuh banget itu yang pas saya waktu bermain di ASEAN UD Saya di kalahin sama pemain Indonesia juga, Alberto Alvin Saya pas, ya saya kalahnya itu saya pikir wah karir saya udah selesai Tapi disitu Mas Luk selalu semangatin saya Dia bilang jangan terlalu berpikir pendek dulu Soalnya kan saya masih muda, masih butuh proses kan Jadi saya cuma ikutin apa kata Mas Luk Saya berlatih terus dengan giat, semangat Dan akhirnya momen yang paling saya seneng itu yang pas waktu Sirna Semarang Dari situ saya mulai mainnya mulai enak, mulai tenang, mulai percaya diri Pas itu soalnya saya juara di kelompok yang di atas saya Saya kan sebenarnya remaja, mainnya di Taruna, juara Terus nih, dari sekian banyak tokoh pemain bulu tangkis di Indonesia Yang paling kamu idolain tuh siapa? Apakah pemain Indonesia atau malah luar negeri? Kalau pemain yang saya idolakan ada tiga sih Yang pasti kalau di Indonesia Taufik Hidayat Sama Cina, Lindan Malaysia, Lichongwe Kenapa? Dari ketiga itu masing-masing yang paling kamu kagumin dari masing-masing mereka itu apa? Yang pasti kalau Taufik, saya suka sama Taufik variasinya, tekniknya bermain Backhand smash-nya yang saya suka Kalau Lindan, dari kecepatannya Dari ketenangan dia di lapangan, beraninya, nekatnya Kalau Lichongwe saya ambilnya, dia orang pekerja keras Sukanya itu Baik, thank you banget untuk Isan Atas waktunya untuk berbincang dengan sahabat Visual TV Itu tadi perbincangan saya dan juga Isan Rumbay Perbincangan santai Tapi ada beberapa hal yang penting juga disampaikan tadi Bahwa semangat tidak boleh putus asa ya Jadi walaupun, ya walaupun kalah Tapi tidak pantas semangat Terus berusaha karena dengan kerja keras Yang tadinya gak bisa, jadi bisa Baiklah, saya Dmitri Anas, sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih